Oke guys, back lagi sama gue Ya, karena datang, gak bisa bohong ya Ya, hari ini gue ngobrol-ngobrol santai aja Ya, kabar gembira minggu ini ISG cukup oke ya Kinerjanya, kita doain minggu depan Pulis lagi Ya, tapi kalau memang bearish pun Kita harus anggap itu teman Ya, bahwa semua Para investor saham terkenal yang udah berhasil bilang Justru keuntungan terbesar adalah ketika lo Pasar lagi bearish dan lo beli di bawah Itu, jadi jangan pernah panik guys Asal saham lo bener Jangan saham gorengan ya Gue rasa lo yang masih suka saham gorengan nih Udah mulai harus bertobat nih sekarang guys ya Karena gue lihat nih semua Kayak kode broker udah mau dihilangin Terus, apa lagi Forenge penjualan data asing dan lokal juga dihilangin Gitu loh Terus nanti mau dibalikin lagi ARB simetris Jadi lo bisa ARB 25%, 35% sehari Dan itu Cuman merugikan trader Gue kasih tau lo yang suka saham gorengan Itu semua peraturan itu Lo buat yang investor yang pegang sahamnya bagus Lo gak kasih khawatir, gak bakal ngefek ke lo itu Ya semua tiga peraturan tadi itu gak akan ngefek ke lo Yang pegang saham bagus Itu cuma ngefek kalau Lo yang suka main saham gorengan deh Itu Keliatannya memang kayak kebijakannya mungkin ya Kayaknya sih pro bandar Biar bandar bisa nyikat lebih cepat lagi Itu aja guys Jadi mungkin lo udah harus planning-planning bertobat Dari pemain saham gorengan jadi investor gitu ya Oke Sekarang gue mau bahas Buyback Adro ya Ya Buyback Adro Ya Adro ini pengen buyback lagi Dia perpanjang lagi guys Masa periode buyback sahamnya Kalau gue gak salah dari Juni ini sampai September ya Iya Gue udah banyak banget baca artikel tentang buyback ya Termasuk Untung dan ruginya ya Misalnya ini artikel banget Recommend banget sih Kalau lo mau baca ya Bisa bahasa Inggris The ugly truth beyond stock buyback ya Ini yang efek dampak negatifnya ya Atau motivasi negatifnya ya Tapi banyak artikel gue udah baca Dan juga penjelasan juga Dan juga penjelasan juga rekan-rekan lainnya Entah di Youtube maupun banyaknya gue baca Intinya stock buyback itu Pembelian saham kembali itu Dilakukan perusahaan ya Dimana saham beredar Misalnya kita langsung ambil contoh Kasus Adro aja ya Misalnya Adro Karena kan gue mau bahas Adro nih Kita nih lihat Adro ini positif apa enggak Kalau dia di buyback gitu ya Nah stock buyback itu apa sih Pembelian kembali saham itu artinya Perusahaan membeli saham yang beredar di masyarakat nih Ini sahamnya Adro ada 31,9 miliar yang beredar di masyarakat ya Yang beredar pokoknya saham publiknya lah Dibeli lagi oleh Adro Atau perusahaan atau ya Dalam konteks ini Adro Nah saham yang dibeli itu Akan dijadikan saham treasury Intinya Saham itu kehilangan hak untuk mendapatkan dividen atau segala macam Jadi Intinya lembar saham ini akan berkurang di publik Guys Ya Ini yang tadi 31 M Ini akan berkurang Di publik Kayak gitu guys Intinya Nah Keuntungannya apa Ya Keuntungan pertama Buat investor dulu deh Buat kita Keuntungannya Kalau dia jumlah saham beredar yang makin dikit Itu berarti Saham kita Book value-nya meningkat Book value meningkat PBV menurun Otomatis Nanti EPS-nya jadi meningkat Sehingga kita dapat dividen jadi lebih gede Dan harganya bakal lebih naik Di pasaran Itu Karena book value-nya meningkat Otomatis harga akan naik Karena EPS meningkat Jadi dividen akan meningkat EPS meningkat Maka pasti dividen persentasenya meningkat Kita Jadi itu Untungnya Buat kita Sebagai investor Kalau perusahaan melakukan Buyback Untungnya buat perusahaan apa Kalau dia beli itu Gue udah cari banyak artikel ya Artikel soal keuntungan perusahaan itu Gak semua jelasin dengan detail Dengan Dengan Detail ya Sehingga Gue menyimpulkan sendiri Apa dari semua Yang dijelaskan itu Artikel yang gue baca Intinya gini Buyback itu Kalau dari perusahaan Bisa positif atau negatif Kalau dari negatifnya dulu ya Negatifnya gini Kadang ada perusahaan yang melakukan buyback ya Berdasarkan artikel ini nih Ya yang gue Ada ugly stock Bian Bian stock buyback ya Negatifnya begini Kadang itu Ada beberapa perusahaan yang komisaris dan direksinya Akan mendapatkan reward Kalau dia berhasil menaikkan EPSnya EPS dari saham itu Ya Nah Supaya dia bisa mendapatkan bonus Bonus itu Maka Direksi-direksinya itu Ya intinya melakukan Berusaha melakukan kebijakan buyback Karena kenapa tadi Kalau dia buyback Maka Tadi kan udah gue bilang ya Book value meningkat PBV menurun EPS naik Ya Otomatis EPS jadi naik kan Ketika EPS naik Dan dianggap itu sebuah prestasi Sehingga bonus bisa cair Begitu Ini yang gue dapat dari artikel ini ya The Glee Stock Bian Stock buyback ya Nah karena buyback ini butuh uang yang besar Otomatis Itu pakai cash perusahaan Nah Resikonya Kalau cashnya gak ada Kalau cashnya gak ada Di buyback hanya demi Untuk memuaskan keinginan direksinya Maka nanti perusahaan itu beresiko Nanti bisa bangkrut Bisa Collapse gitu lah Itu Resikonya guys Kalau buybacknya negatif Tapi kalau buyback positif adalah Perusahaan ini kebanyakan duit Ini buyback yang positif ya Perusahaan ini kebanyakan duit Dan bingung Mau ngapain Karena bingung Misalnya gini Ini contoh kan ya Batu bara kan lagi untung gede semua ini Lo percaya gak guys Ini kan untungnya bukan karena mereka ekspansi Tapi karena harga batu barunya yang melonjak Melonjak Dari 60 dolar 80 dolar Tau tau aja sekarang jadi hampir 400 dolar Sehingga ini mereka Untungnya juga bukan karena ekspansi gitu Bukan Nah mereka dapet duit banyak Bingung Bingung Ini yang gue tangkap ya Ini analisa gue mungkin gue salah Tapi Mereka dapet duit banyak Bingung Kalau mau ekspansi Kan gak segampang itu ekspansi guys Ekspansi berpotensi bisa rugi loh Ya Itu ekspansi itu berpotensi bisa rugi Misalnya gini aja Gue contohin di Gampang aja Ya misalnya Lo balik lagi Punya rental Rental warnet lah Ya 20 komputer kan Rame Terus lo dapet duit banyak Dan lo kalau mau ekspansi Buka cabang baru Ya Lo kan harus keluarin modal gede dong Untuk buka cabang baru ekspansi itu kan Tapi belum tentu di warnet baru lo itu Yang kedua lo Warnet cabang lo itu bakal rame Sehingga Meskipun lo udah invest dana besar Untuk Untuk bangun warnet kedua lo Tapi ternyata sepi Sehingga jadi rugi kan Jadi rugi gak Iya jadi rugi Nah Demikian kalau gue balikin case tadi ke Adro Kemungkinan mereka Banyak case besar Dan Mau ekspansi pun ekspansi kemana Gitu loh Ya daripada duitnya buat ekspansi Nanti malah rugi Lebih baik mereka buy back Itu saham itu Jadi ini saham treasury Nah Ketika itu saham Jadi saham treasury Kan udah kehilangan AKPS nya kan Harga saham mereka Adro meningkat kan Nah saham treasury ini Mungkin suatu hari bisa dijual guys Nah itu jadi Yang gue dapet Saham treasury ini bisa dijual Jadi mungkin suatu hari Ketika Adro lagi butuh uang cash Dan mereka bisa jual Saham treasury mereka Balik jadi semacam nabung gitu loh Buat perusahaan itu sendiri Dijual ke publik lagi Saham treasury ya tentu ya Dengan harapan Di kemudian hari Harga saham Adro Bakal meningkat Sehingga mereka jual bisa untung Kayak gitu guys Jadi Ketika mereka berani buy back saham Itu artinya Adro ini pede Pede bahwa Pasti dia Harga sahamnya akan meningkat Nah berarti itu artinya Sebenarnya sinyal positif nih guys ya Kalau menurut gue Nah kalau lo nanya gue Adro ini Dia mau buy backnya di Tadi Mau buy back di Sinyalnya positif atau negatif Maksudnya ya Buy backnya negatif atau positif Sifatnya Kalau gue pribadi nilainya Sifatnya positif Lebih ke arah Kedua yang positif ya Ketimbang arah pertama Kalau pertama kan negatif Karena Mungkin komisaris dan direksinya Mengincar bonus Gitu kan Jadi peningkatan IPS Di saham Tapi resiko yang pertama ini ya Kalau Kalau perusahaannya duitnya gak ada Ya bisa collapse Tapi Kalau gue lebih menilai Kayaknya kemungkinan yang kedua Kenapa? Karena batu bara harganya lagi melonjak Dan gue pribadi memahami Kemungkinan mereka kelebihan cash Gitu loh Duit terlalu banyak Bingung diapain Ya gak? Daripada dia ekspansi lebih baik Buy back saham Kayak gitu guys Nah jadi yang mungkin ada motivasi juga di lainnya Buat pemisar satu direksinya untuk Dapat bonus atau apa Yang gak masalah Gak masalah Yang penting kan Kita investor kena juga gitu loh Kena dampak positifnya gitu loh ya Nah Kalau dari sisi investor sendiri Tadi gue udah jelasin bahwa Buy back ini Akan Menguntungkan kita Karena Porsi Book value kita akan meningkat Sahamnya otomatis harga saham naik Dan IPS kita juga meningkat Otomatis dividen kita akan Terima lebih gede Kalau dividen kita terima Lebih gede Ya otomatis harga sahamnya Makin meningkat lagi Kayak gitu gak? Jadi kita yang senang gitu loh guys Nah gue hitung Tadi gue hitung-hitung ya Dia kan Mau siapin 4 triliun Sekarang harga adro kan 2.970 ya Maka kalau dibagi Ini gue bagi seribu aja ya 8 miliar dibagi 2.97 Maka dia tuh mau beli sekitar Ya ini 1.3 miliar lembar Dia mau beli Nah ini Ya Adro pengen beli nih Dari sini nih Dari kepemilikan Yang dimiliki Publik Dia mau beli 1.3 miliar Sehingga nanti 31 ini Kita bagi aja ya Ini Ini lu bagi ini Nih Jadi 1.3 miliar Dibagi 31 miliar Berapa persen dia mau beli Dari masyarakat Publik Ya 4,2 persen guys Jadi Mau beli saham Dari yang berada publik 4,2 persen Artinya Artinya Book value lu akan meningkat 4,2 persen Ya Otomatis EPS Nanti juga akan meningkat 4,2 persen Gitu loh Coba Gue cek dulu Di RTI EPS nya Dia berapanya Nah ini gue akan Revisi harga ya Revisi harga Kalau dia bener Udah selesai buyback gitu Maka potensi Tembusnya kemana sih Adro ini ya Bentar Gue liat dulu Gue lagi buka RTI guys Di hp gue Nah Adro ini Di kuartal 4 2022 Dia berpotensi Tembus EPS Ya ini gue tempat 719 Ini 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 belum buyback loh ya Kalau belum buyback kan segitu Potensinya Ini belum buyback 719 guys 719 Berarti kalau Tadi kan 4,2 persen ya Berarti kalau 719 Dikali 1.042 Maka berpotensi EPS nya akan naik Jadi segini 749 Ditutup buku 2022 ini Yang tadinya Cuma 719 Berpotensi Tembus jadi 749 ya Dan dia kan Bagikan dividen 70 persen Tahun lalu Maka kemungkinan Dia akan bagikan lagi 70 persen Ya dia akan bagikan Dividen 524 Kemungkinan Tahun depan guys Ya Setelah hasil buyback Ini jadi segini Angkanya Maka Gue pribadi Kalau lu pakai 70 persen ya Berarti Maka Harganya 5.240 aja Adro masih murah ya Guys Menurut gue Ya baru mahal Kalau nyentuh lu 10k 10.480 nih Ini kalau Skema DPR 70 persen Tapi mungkin Ketinggian Kalau gue ambil 70 persen Gue ambil 50 persen aja ya Kalau dia bagi 50 persen aja Berarti kan dia bagi 379 Ya Ya betul 379 Maka harga Rekomendasi gue Untuk Adro adalah 3790 Sampai 7000 Aduh 390 Kali 379 Kali 2 Berapa Bentar Ya 7580 Ini Baru mahal Kalau nyentuh ini Ya Jadi ini aja Gue bilang masih murah 3790 Untuk Adro Ya Baru mahal Nyentuh ini Realistis Nyentuh harga Biasanya ya Kali 15 Ya 5685 Jadi 5685 Bukan angka Yang gak realistis Untuk Adro Sampai tahun depan Ya Sampai rupiah Setahun depan juga Ini Ya guys Ini Skema gue Kalau dia buyback Setelah buyback 4 triliun itu Skema gue Harganya jadi Arah kesini Menurut gue Adro Ya Kayak gitu guys Di saham itu Kalau gue Kenapa Selalu ngitung Dari dividennya guys Gue udah perhatiin Ada Saham itu Memang betul Banyak ketidakpastian Oke Tapi ada Satu hal yang pasti Satu hal yang pasti Ini lo inget aja Ketika perusahaan Dividen besar Orang pasti Berbundung-bundung Masuk ke situ Dan harga Terjadi lonjakan harga Itu Hal yang Pasti Bahkan 100% Pasti Contoh PT BA Ketika Gue inget Kalau gak salah Waktu diumumkan RUPS itu Dia Dari Gue lupa ya Pas RUPS Hasil RUPS Dari 3700 Pas RUPS Tata 3800 lah Gue lupa Pas 3900 Dari hasil RUPS Keluar itu Sampai Kumdate PT BA Naik Ke 4600 Lo bisa bayangin Naik berapa poin 4600 Ke 3900 Naik Naik berapa persen Naik 17% Dari periode RUPS keluar Sampai dikumdate Kenapa orang Berbondong-bondong Karena ada Dividendnya 15% Nah Itu hal yang Pasti Di saham Gue sampai bilang Hal yang pasti Ketika ada perusahaan Yang bagikan Dividendnya Besar Itu pasti Orang akan Berbondong-bondong Masuk Itu hal yang Pasti Nah Lo harusnya Bisa manfaatkan Momen itu Untuk Membuat Kalkulasi Membuat Taktik Kayak gitu Jadi makanya Gue selalu Ngitung dari Dividend Selalu Ngitung dari Dividend Dan ADRO ini Berpotensi Bagikan Segini Nanti Ya Makanya Gue Gue tadi Kasih harga Segitu Gak berlebihan Menurut gue Berpotensi Tembus 5.000 Tembus lah Yang minim 4.000 Ke 4.500 Yang 4.500 4.500 5.000 lah Realistis Itu angka Yang cukup realistis Berdasarkan EPSnya dia Potensi Dividend yang Dibagikan ya guys Oke guys Jadi Di Buyback ADRO ini Ya guys Gue pribadi Lebih menilai Buyback ini Ke arah yang positif Bukan ke arah yang negatif Tadi Ya Karena soalnya gue Menimbang-nimbang Karena batu barah Memang untung besar Sehingga Yang gue nilai ya Yang gue nilai Kemungkinan ADRO Kebanyakan duit Dan bingung Duitnya mau diapain Makanya Lebih baik di buyback Untuk dia simpen Ya mungkin Kalau ada keadaan terdesak Dia bisa jual lagi Salam treasury itu Itu yang ada di kepala gue Ya Dan hasil buyback ini Tentunya menguntungkan kita Sebagai investor Seperti itu guys Nah itu aja sih guys Yang bisa gue bagiin Dan tentunya Yang gue sampein ini Soal buyback Juga ngaruh juga Nanti di perusahaan lain Jadi kalau suatu hari Nanti lo pegang saham apa Dan dia mau buyback Ya lo bisa analisa lah Kira-kira ada gambaran nih Perusahaan mau ngapain gitu loh Kayak gitu guys Oke guys Semoga video gue ini bermanfaat Dan Ya sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena datang Gak bisa bong Sampai jumpa di video